Halo teman-teman, selamat datang di video baru Pintar Programming. Di video kali ini kita akan membicarakan bahasa permulagaman yang paling banyak digunakan oleh para developer. Sebagai gambaran buat teman-teman yang baru belajar permulagaman, apa sih bahasa permulagaman atau bahasa komputer yang banyak digunakan oleh developer profesional. Data yang kita sampaikan di sini berasal dari Stack Overflow 2020, developer survey. Stack Overflow ini adalah website tanya-jawab tentang programming. Jadi website yang sangat terkenal di kalangan para programmer buat bertanya kalau ada pertanyaan tentang programming atau tentang menyelesaikan suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Dan bukan hanya digunakan oleh orang yang baru belajar, tapi justru lebih banyak digunakan oleh programmer profesional atau senior. Karena nggak peduli ya, sesenior apa atau sejago apa seorang programmer pasti suatu saat akan punya pertanyaan, akan tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan Stack Overflow adalah tempat biasanya kita menulis pertanyaan dan nanti akan ada orang yang tahu, yang lebih mengenal bidang tersebut dan akan menjawab pertanyaan kita tanpa dibayar apa-apa. Karena ini semuanya berdasar prinsip kekeluargaan kalau di Stack Overflow ini. Jadi survei Stack Overflow ini di website tanya-jawab ini yang sangat banyak dikunjungi oleh para programmer. Biasanya dalam setiap tahunnya akan ada survei diberi link. Dan di link ini pengguna akan dibawa ke sebuah survei yang akan diberikan beberapa pertanyaan. Yang salah satu pertanyaannya adalah bahasa pemerlangganan apa yang digunakan dalam setahun terakhir. Dan survei yang kita bahas kali ini berasal dari survei terakhir yang dilakukan Februari 2020. Yang menjawab survei ini ada sekitar 65 ribu developer dari berbagai dunia ya, termasuk Eropa, Asia, dan Amerika Utara. Kurang lebih puluhan ribu dari masing-masing penerbangan ini. Dan kalau kita lihat lagi, lebih jauh lagi, persentase negaranya juga berbeda-beda. Menurut data dari survei ini, sekitar hampir 20% dari Amerika Serikat dan juga banyak negara lain. Dan kalau kita lihat negara Indonesia atau negara jiran Malaysia itu sekitar di bawah 1% dari total yang menjawab survei ini. Kita mulai saja ya, daftar bahasa permengaman yang banyak digunakan oleh para developer profesional. Yang peringkat kelima di daftar ini adalah Java. Yang digunakan oleh sekitar 38 developer profesional. Dan kalau teman-teman yang baru belajar permengaman, bahasa ini sangat umum digunakan di server atau Android. Apa itu? Server. Server itu adalah ketika kita membuka sebuah aplikasi atau sebuah website, ada program di belakang layar yang jalan bukan di komputer kita atau bukan di hape kita, tapi di komputer lain yang meladani kebutuhan-kebutuhan dari aplikasi kita. Jadi misalnya kita mencari di Google, misalnya ada server di belakang layar yang sebenarnya melakukan pencarian tersebut, bukan komputer kita. Dan sehampir setiap website atau aplikasi online punya server di belakang layar, dan Java adalah salah satu bahasa populer, bahasa pengurang populer untuk membuat server-server ini. Selain itu digunakan juga untuk Android, jadi untuk mengembangkan aplikasi Android, Java adalah salah satu bahasa utama yang banyak digunakan. Nomor empat di daftar bahasa pengurang ini adalah Python. Python ini tergolong bahasa yang serba guna karena multifungsi, jadi bisa digunakan sebagai server seperti halnya Java tadi, dan juga bisa digunakan untuk scripting, artinya misalnya bukan untuk meladani pengguna secara langsung, tapi untuk melakukan kebutuhan-kebutuhan otomatis yang harus dilakukan di bidang komentar, misalnya membackup file, atau membersihkan data lama, atau membuat melakukan keperluan-keperluan tentu yang harus misalnya setiap hari Rabu lakukan ini, atau setiap hari pukul 10 lakukan ini, biasanya hal-hal tersebut dilakukan dengan scripting, dan juga selain itu digunakan untuk machine learning, apa itu machine learning? Jadi ini bentuk baru yang sangat populer belakangan ini dalam programming, yaitu kalau programming biasa, kalau programming biasa kita seorang programmer menulis langsung solusinya dalam bahasa program program, sedangkan kalau machine learning ini berarti programmer tidak menulis langsung solusinya, tetapi memberikan banyak data untuk komputer, dan kita minta komputer itu menemukan polanya agar akhirnya dia menemukan solusinya, misalnya kalau sebuah lapak online, sebuah warung online, kalau ingin memilih apa produk yang akan ditunjukkan untuk pengguna tertentu, misalnya kalau tanpa machine learning, misalnya kita harus buat if else if, misalnya umur di atas 30 tahun jual produk ini, dan jika umur di bawah 30 tahun jual produk yang satunya, sedangkan kalau machine learning ini cukup kita memberikan data transaksi yang sangat banyak, misalnya ribuan atau jutaan transaksi, dan dia akan melihat sendiri kalau pengguna yang umur segini kira-kira akan lebih suka membeli produk apa, atau pengguna yang laki-laki atau wanita kira-kira masing-masing lebih suka produk apa, atau negara ini, persenegaranya kira-kira akan lebih suka produk apa, dan kita tidak perlu menulis, kita cuma memberi data pada program, dan program ini akan menyimpulkan sendiri, berdasarkan data itu pola apa saja yang dia temukan dari data-data yang dia olah, ini namanya machine learning, dan Python adalah salah satu bahasa yang umum digunakan untuk melakukan machine learning. Nomor tiga di daftar Stack Overflow ini adalah SQL, SQL ini bukan bahasa programen, tapi bahasa query basis data atau database. Apa itu database? Jadi setiap program yang lumayan besar akan menyimpan data di suatu sistem yang disebut basis data atau database, kalau contoh kita tadi warung online, akan ada data pembelian atau website biasa akan ada data user, data user kapan user login, apa saja data yang telah disimpan user tersebut, dan SQL digunakan untuk menyimpan dan mengolah data tersebut. Jadi misalnya kita sudah simpan data semua transaki dan kita ingin tahu produk apa yang terlaris di setiap kategori, maka untuk mencari, untuk menanyakan hal ini ke basis data digunakan bahasa SQL atau ingin tahu hari atau jam dengan penjualan tertinggi, ini juga akan ditanyakan ke basis data menggunakan SQL. Selanjutnya nomor dua di daftar ini adalah HTML dan CSS. Ini adalah bahasa yang digunakan untuk mengodakan atau menyendikan konten web. Jadi misalnya kita membuka setiap website, hampir pasti website itu akan ditulis dalam bahasa HTML. Bagaimana gaya dari website itu, misalnya apa fontnya atau berapa jarak di antara teks, itu biasanya dilakukan dengan menggunakan CSS. Jadi karena itu, ini termasuk bahasa yang sangat umum digunakan, karena memang setiap situs web atau setiap website hampir pasti harus menggunakan HTML dan CSS. Nomor satu di daftar ini adalah javascript. Kenapa javascript menjadi nomor satu? Karena juga ini adalah bahasa yang sangat serba guna. Javascript digunakan di halaman web, berbeda dengan HTML dan CSS tadi yang digunakan untuk menulis konten, sedangkan javascript ini digunakan untuk menulis memprogram, program perilaku dari website tersebut atau sifat-sifat dinamis dari sebuah website. Misalnya kalau kita berinteraksi di halaman web, misalnya kita scrolling di sosial media, akan muncul terus posting-posting yang lain, itu biasanya ada javascript yang menambah posting baru di bawah posting itu kita scroll, atau ketika kita klik like, atau kita klik share, itu akan muncul konten baru, atau warnanya berubah, atau muncul tanda jempol, itu juga dilakukan dengan javascript, atau kita misalnya menjalankan video di YouTube, atau kita buka cari email, biasanya itu juga semua menggunakan javascript. Selain untuk halaman web, javascript juga bisa digunakan untuk server seperti halnya. java atau python tadi, ada sebuah framework yang bernama Node.js yang menjalankan server dengan menggunakan javascript. Jadi kalau menggunakan platform ini, satu bahasa bisa digunakan baik untuk website-nya, untuk interaksi website, maupun untuk server di belakang layar. Selain itu, javascript juga mulai digunakan untuk aplikasi smartphone dengan adanya sebuah framework bernama React. Dalam platform React, javascript juga bisa digunakan untuk membuat aplikasi smartphone. Dan lainnya yang ada di daftar stackoverflow ini ada bash, yang merupakan bahasa scripting yang dilakukan untuk mengotomasi banyak pekerjaan di komputer, seperti misalnya mengubah nama file, membersihkan data, dan sebagainya. C sharp juga merupakan bahasa server seperti halnya java tadi. TypeScript adalah adik dari javascript yang ditambah fitur-fitur baru. PHP juga merupakan bahasa server dan digunakan di beberapa server, di beberapa website terkenal, misalnya Facebook dan Wikipedia, sebagian menggunakan PHP. Dan selain itu ada C++ dan C, yang merupakan bahasa klasik yang dulu sangat populer, tapi sekarang sudah banyak saingan seperti misalnya java, C sharp, dan sebagainya. Dan tetapi kadang masih banyak digunakan, terutama ketika terkait performa. Jadi ketika menjalankan server dengan performa tinggi, banyak perusahaan memilih menggunakan C++. Buat teman-teman yang baru belajar penguranggaman, belajar yang mana? Menurut saya, saran saya, dari yang ada di top 5 atau bahkan top 10 tadi semuanya bagus, tidak akan sia-sia ya belajar pilih yang mana, terutama ketika baru belajar pertama, ikuti saja misalnya bahan apa yang ada, atau misalnya di kampus atau di sekolah mempelajari baca pengurangan penguranggaman tertentu, tidak masalah belajar itu saja, dan nanti akan ketika sudah bekerja atau ketika sudah berkarir, nanti akan baru akan kebawa ke suatu bahasa tertentu lebih dalam lagi, dan mempelajari suatu bahasa akan juga membantu kita untuk bisa mempelajari bahasa-bahasa selanjutnya. Karena banyak sekali kesamaannya, dan misalnya kita sudah belajar dasar pengurangan dari javascript, nanti ketika suatu saat ternyata bekerjanya menggunakan Java, itu memang harus belajar lagi, tapi tidak harus belajar dari nol lagi, karena dasar-dasar penguranggaman sudah tahu, dan dasar-dasarnya itu sama di setiap bahasa penguranggaman, dan juga perlu dipikirkan fokusnya kemana, jadi misalnya ada bahasa frontend, atau bahasa yang digunakan langsung ya, misalnya di sebuah website, misalnya javascript, HTML, dan CSS tadi, untuk frontend tiga-tiga ini diperlukan ya, javascript, HTML, CSS, karena masing-masing menjalankan fungsi yang berbeda di sebuah aplikasi frontend, sedangkan untuk backend biasanya ada pilihan, apakah java, apakah c-sharp, apakah php, apakah bahkan javascript dan phyton juga bisa digunakan, dan biasanya ini tergantung dari framework yang digunakan di website tersebut, jadi tidak harus belajar semuanya. dan selain itu juga ada perkakas pelengkap, yang seperti misalnya SQL, SQL, phyton juga bisa digunakan sebagai perkakas pelengkap, atau bash yang merupakan program command line, semua ini adalah, ibaratnya kalau programmer itu seorang tukang, ini adalah perkakas yang sangat berguna untuk, agar menjadi seorang programmer yang lebih profesional dan lebih handal. mudah-mudahan dengan video ini lebih memberi gambaran pada teman-teman tentang bahasa-bahasa yang umum digunakan oleh developer profesional dan apa yang perlu dipelajari untuk menjadi seorang programmer handal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, buat teman-teman yang tertarik untuk belajar pemrograman pertama kalinya, jangan lupa channel kita punya playlist untuk tutorial pemrograman dari nol yang menggunakan bahasa pemrograman javascript, yaitu salah satu bahasa pemrograman paling top yang kita bicarakan di video ini. Terima kasih telah menonton!